Orang yang digumber di tanah yang milik umum Kayak hutan belantara yang ditebang atau padang masyir Atau tanah yang belum diklaim oleh, dimiliki oleh seseorang Milik negara Lalu negara ingin membuat perubahan di sini seperti apa? Hukum membangun masjid di atas kuburan Kuburan orang muslim dan orang kafir Membangun di atas kuburan Jika di tanah kuburan masih ada jenazah-jenazah kaum muslimin dan ahli zimmah Orang kafir tapi zimmi yang hidup bersama kita Berjanji untuk tidak saling mengganggu Untuk hidup saling menghargai Di bawah naungan kaum muslimin, ahli zimmah Yang diguduga masih tersisa Maka haram hukumnya membangun masjid di atasnya Akan tapi jika sudah dipastikan di dalam kuburan tersebut Sudah tidak ada lagi sisa-sisa jenazah Tidak ada sisa jenazah Sebabnya Karena itu sudah amat lama Dalam dugaan sudah tidak ada lagi sisa-sisa jenazah Atau kekhusur Banjir dan sebagainya Yang jelas disitu sudah tidak ada lagi mayat Jenazahnya seorang muslim, mu'min, dihormati Ahli zimmah perlu dijaga Karena termasuk vertikifayah kita mengubur mereka Orang kafir zimmi Sebab mengubur orang kafir wajib juga bagi kita Ini gambarannya tentu tanah bukan tanah wakaf kuburan Ada tanah hamparan Ada orang kubur disitu Kemudian setelah itu ada perubahan Akan dibuat sebuah Atau mungkin berubah menjadi Kota Tiba-tiba ada puing-puing Kok ini ada kuburan-kuburan apa Sehingga status tanah seperti disebutkan pada pertemuan Yang lalu kuburan Tidaknya tanah wakaf Bukan milik orang Atau milik negara yang sudah diplot Atau dipastikan untuk kuburan Seperti kuburan umum Kuburan umum bisa saja seseorang membeli tanah Kemudian diwakafkan untuk kuburan Atau kalak mubah Atau tanah umum Hutan belantara yang dibabat Atau padang pasir yang dibatasi Kemudian digunakan kuburan Termasuk yang model begini Kemudian sudah lama dan tidak ada sisa-sisa mayatnya Maka bagaimana hukum membangun diatasnya Karena sudah tidak ada mayatnya Maka gambarannya seolah-olah sudah tidak ada lagi Bukan membangun masjid diatas mayat-mayat Mayat dihormati mayatnya orang beriman Tidak boleh kita memicatkan kaki diatasnya dan sebagainya Nah di saat sudah Ini kan bahasan fikir Akan tapi siapa bisa memastikan mayat itu sudah tidak ada Digambarkan itu adalah sudah terlamat lama Atau tadi kena Tiba-tiba ada pergeseran dari tanah begini Kena banjir hilang Yang ada gambarnya semacam itu Maka Lahan tanah tersebut tidak lagi dihukumi sebagai kuburan Karena sudah berubah Berarti ini pasti gambaran bukan tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya Untuk tanah kuburan Akan tapi ini gambarannya tanah yang di Orang yang dikubur di tanah yang milik umum Kayak hutan belantar yang ditebang Atau padang bashir Atau tanah yang belum diklaim oleh Dimiliki oleh seseorang Milik negara Lalu negara ingin membuat perubahan di sini seperti apa Artinya diperkenankan bangun masjid Diatas bekas tanah kuburan tersebut Tentunya juga harus dengan memenuhi syarat-syarat mendidikan masjid Yang lainnya termasuk tanah itu wakaf Untuk masjid Atau tanah ini aslinya wakaf masjid Cuman ada orang salah mengubur mayat di situ Ini kan Ini bisa jadi Ini aslinya tanah wakaf untuk masjid Tapi ada orang tidak tahu ngubur di situ Sementara pada pertemuan yang lalu Mayat Kalau mau dikubur harus di tanah wakaf Atau bukan tanah milik pribadi Tanah milik umum negara Jika itu tanah milik pribadi Langsung berarti Kalau diizinkan sama yang punya tanah Jadi wakaf untuk kuburan tersebut Dan tanah yang diwakafkan untuk kuburan Tidak boleh digunakan untuk yang lainnya Atau tanah diwakafkan untuk masjid Tidak boleh juga untuk kuburan Harus tahu ini Kebatasan-batasannya Nah ini Ini gambarannya seperti itu Kemudian Jika kuburan orang kafir harbi Orang kafir yang memusuhi kita Menjajah Harbi Maka mayatnya tidak terhormat Karena dia kafir membuat kerusakan Memusuhi kita Tidak terhormat Mayatnya bisa kita katikan harimau Kita katikan siapa Kita buang dimana saja Dan kita tidak punya kewajiban Kalau bukan karena Takut baunya mengganggu kita Tidak perlu kita nguburnya Nah mayat-mayat yang kafir harbi bagaimana Itu tidak ada masalah karena tidak terhormat Timbun dengan tanah yang lainnya Bikin masjid diatasnya Sudah hilang ceritanya Karena memang dia bukan orang terhormat Kafir harbi Terima kasih